Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum 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 Dalam apa dulu sudah saya kasih tahu? He? Wa'idullu Lu-bah-lu-ji Baril maksud itu bahkan bermula perkara yang dimaksud Bil-hukmi dengan hukum Wa'ya al-maksud bil-hukmi Ini kaitannya maktuh dibagi hati al-humil hati Al-ma'tufu itu maktuh Wal-ma'tufu aneh dan maktuh aleh Bi-khilafil badali berbeda dengan badal Fa'il nahu maka sesungunya badal Wa'ya badal Al-maksudu itu perkara yang dimaksud Bil-hukmi dengan hukum Pakot sahaja Anggung biar kelar ini Bila wa'asitah din Dengan tanpa wa'asitah perantara Maksudnya bila Bila wa'asitah din dengan tanpa perantara Ingat kalian huruf atof Huruf atof itu kan bisa gabung antara maktuh dengan maktuh Malah kan ada huruf atof Nah kalau badal Itu al-maksud at-tabe' al-maksud bil-hukmi Tapi bil-hukmi Bila wa'asitah din Nyambuk Bainahu antara tabe' Wa'baina madbu'ihi dan antara yang diikuti madbu' Dan yang diikuti tabe' Artikin dulu ntar baru gue jelasin biar enak Soalnya tangi Fahoroja maka keluar maka terkecuali Apa al-maksud sulabat yang diatofkan Bibal dengan huruf bal Ba'jal isbat setelah kalam isbat Ingat kan kemarin Saya kasih contoh Koma Zaidun Awalnya kalau Koma Zaidun yang berdiri siapa? Zaid Nah kalau bal amrud Bahkan Amr Berarti yang berdiri siapa? Amr Al-maksud bil-hukmi Kalau maktuh setelah bal Tapi dalam kalam isbat Itu adalah setelah bal Maktuhnya Oke nyambuk Fa'inal maka sesungguhnya Ma'al maktuh Dibal Maksudun Itu yang dituju Bil-hukmi dengan hukum Latim biwa sitotin Tapi dengan wasito Wasito itu perantara Itu perantaranya adalah buruk Bal Oke Buruk Buruk A Ato Nyambung kan? Nah sementara Bajar itu Bilawasi Cotin Nyambung Wa dohiru ta'rifi Dan bermula dohirnya ta'rif Dohirnya definisi Al-matkuru yang telah disebutkan Itu Annal Mubdala Minhu Sesungguhnya Mubdala Lapad yang digantikan Apa Minhu dari Al Maksudan itu yang dituju Bil-hukmi dengan hukum Wa in nama Gugiro Dan bahwa saya disebutkan Apa Mubdala Minhu Tauti Atan Immuatan Wa nam Wa mukot Seji Matan Lil-kajr Tauti Atan Karena münguatkan Wa mukot Seji Matan N frequencies Mudah T 소리 Ba ed ki Karena sesungguhnya menyebutkan hukum yang dimaksud. Dinesbati dengan nesbat membangsakan. Setelah penguatan, Rizikrihi terhadap menyebutkan al-maksud. Yuviju itu memberi baedah apazikruhu tauqid al-hukmi pada menguatkan hukum watakrirohu atasnya kepada tauqid al. Makanya bacanya itu loh yang perlu kalian latih. Contoh kalimat saya ulangi nih. Yuviju itu memberi baedah apazikruhu tauqid al-hukmi watakrirohu. Oke? Kalian perhatikan cara mengartikannya. Karena sering salah. Kadang-kadang banyak yang baca tauqid al-hukmi watakririhi. Bukan watakririhi. Takriroh, rohnya itu, roh yang kedua itu atas kepada tauqid al. Sementara tauqid al kan dibaca anak. Masuk, anjir. Kudu buka. Kalau masih ngantuk, diri. Enak aja. Kudu buka sana buruan. Ngantuk. Nah, gitu aja buatan sampai jengger-jengger. Mungkin di martek tinggal tidur. Bukan sembarang cuma tenggarangan gitu kan. Tauqid al-hukmi pada menguatkan hukum watakrirohu dan tegesa. Takri itu yang menetapkan menguatkan hukum. Walihala. Dan karena ini yufitu tauqid al-hukmi watakrirohu. Karena ada abad gajal. Bi hukmi takrir amri. Itu dalam hukum menguatkan amir. Ingal jenggeri menurut jenggeri ulama. Walayunwa. Dan tidak diniatkan. Dimadguihi dengan masyuknya badal. Apa atorku membuang amir. Wakaulu kasih rina. Dan bermula pendapatnya ulama-ulama banyak. Al-Muqdalu minhu fi hukmi tarfi. Al-Muqdalu minhu bermula mukdal minhu. Allah ini keren loh. Dan ini sulit loh. Perhatikan. Al-Muqdalu minhu bermula mukdal minhu. Itu fi hukmi tarfi. Dalam hukum membuang amir. Torku maksudnya torfo al-amin. Oke. Dipahami dari sebelumnya. Nah. Waqawlu kasih rina in nama yak naun. Itu kabarnya. Berhatikan. Waqawlu kasih rina. Itu kan tadi mukadha. Oke. Berhatikan nih. Tak ada orang mengertikannya. Al-Muqdalu minhu fi hukmi tarfi. Nah itu kan mukadha lagi tadi. Jadi jumlahnya al-mubdalu minhu fi hukmi torhi itu badal daripada wakawlu kasihinah. Nyambung gak? Nah al-kawlu al-mubdalu minhu muktada fi hukmi torhi khobar. Oke? Nah khobarnya wakawlu kasihinah kan belum ada tadi. Nah jumlahnya innamayaknaunabihi itu khobarnya wakawlu kasihinah gitu loh. Merti kan? Dalam menariknya jangan sampai salah. Innamayaknaunah itu bahwasannya mengendaki siapa kasihinah bihi dengan ucapan al-mubdalu minhu fi hukmi torhi min jihadil makna itu dari sisi makna. Waliban dalam normalnya min jihadil makna bukan khobar. Min jihadil makna dari sisi makna bukan itu. Dunal lagu bukan lapatnya. Didalili jawazi nahwi dorob tu zaidan roksahu. Dengan jalil bolehnya seumpama lapat dorob tu zaidan. Memukul siapa saya? Zaidan pada saya. Rok sahuh ya itu kepalanya saja. Saya mukul zaid tapi kepala. Kepala itu kan Rok sahuh kan badal. Oke? Islau lam yak tadda bi zaidin aslan lam yakun lidomir mah yaudu ilai. Islau lam yak tadda ya tadi. Islau lam yak taddi. Karena jikalau tidak mutaadi apa lapat dorob tu zaidan roksahu. Oke? Kalau umpamanya gak nyebut lapat dorob tu zaidan roksahu. Kemana domir roksahu kembali. Ngerti maksudnya? Maka lapat dorob tu zaidan dianggap penting untuk marjek domir yang ada pada roksahu. Nah itu aslan dengan sama sekali jawabnya. Islau lam yakun makadilalah ada lidomir ribadidomir roksahu tadi. Apamah marjek lavah isim. Yaudu yang kembali apa domir? Ilai padamah. Kuala mengatakan upadai ini berdapat. Siapa ibu anak kok? Ibu anak kok. Ibu anak kok. Perhatikan. Ini belum ditulis dulu dah. Kalian masih memperhatikan kita. Ini gak apa-apa. Saya tulis dah. Biar paham kalian. Diperhatikan ya. Alalala. Ini udah bakasannya Al-Bajayu. Setara Revenisi tadi kan. Buah. Atta-du. Al-Maksuju. Ini besok. Ini aku sama bener ini. Pri-Apri. Bagaimana caranya? Bisa pakai. Kamu pakai anuah hutan. Kalau kasih duitnya. Biar hutan. Udah-udah. Gua hapus. Habisah anu banget itu. Terus amar lagi. Iya kan? Bu pindah aja di bawahnya. Bilih lho. Bisa ini hilang. Kalau masih gak bisa hilang. Gampang. Banyak udah. Al-Bajayu. Gampang. Buah. Atta-biayu. Berarti kan ini. Supaya paham maksud saya. Nanti kalian kalau ini aja paham. Juru-miayu lebih gampang. Ata-biayu al-maksudu bil-hukmi bil-wasitoh. Wasitoh kek. Wasit kek. Biar gil. Berarti kan. Bajayu itu Atta-biayu. Kan kemarin sebelumnya kan namanya Tawa. Atta-wabe. Kasih A kalau boleh. Atta-wabe ada empat. Naat. Atof. Tau. Tauki. Bila Bajayu kan emang dibahas. Artinya. Tabe itu Naat ya Tauki. Atof ya Tauki. Eh Tabe Tauki juga Tau. Ingat. Yang bu. Maka. Atta-be disebut dengan jinsul jenis. Rojo itu jenis. Merti kan. Orang Petawi rojo. Orang Kupang rojo. Orang Jawa rojo. Orang Sunda. Jenis. Tapi. Al-maksudu bil-hukmi yang dijuduh dengan hukum. Itu mengecualikan Naat atau Tauk. Gampang aja gitu dah. Kecuali maktuh bibal. Itu kan ribet itu. Kecuali maktuh bibal. Tapi jangan jatuh. Setelah galang. Isbat koma. Zaidun bal-amrun. Itu yang berkiri adalah A. Kamer. Oke. Gedi itu dikacualikan. Tuh. Bilawar. Ini berarti. Al-maksudu bil-hukmi. Itu memasukkan Atof. Oke. Tapi begitu diteruskan kaedahnya. Bilawar sitotin. Dengan tanpa lantaran. Itu maksudnya bak. Gajah. Nih contohnya. Gajah. Saya bikin contoh. Yang lain dulu. Zaidun wa-amrun. Wa-amrun ini ada wasitok. Gajah. Zaidun. Napsuhu. Napsuhu ini. Bukan yang dituju dari jahat. Merti. Tetap yang dituju adalah jahat. Zaidunnya. Paham kan? Apa? Na'at. Atau. Tauqib. Iya. Ja'at. Ini na'at belum. Zaidun. Al-Aqiru. Al-Aqiru itu hanya menyempurnakan. Muka milatun. Setelahnya tadi. Ngerti kan? Muka milatun kepada jahat. Yang datang al-aqiru. Ja'at. Zaidun al-aqiru yang datang siapa? Ya jahat. Al-aqiru itu hanya menyempurnakan. Zatnya atau orangnya. Zat. Ya sosoknya jahat. Nyambung. Beda dengan jahat. Ha. Umpamanya. Ja'at. Dia jarang kitab aja dah. Yang barusan itu. Doroku. Ja'at. Rok. Tahu. Ini yang dipukul siapa? He. Yang dipukul siapa? Kepalanya Zaid. Bukan badannya Zaid semuanya. Dorkat. Ya cek, 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 cek. Enggak. Hanya kepal. Nah makanya. Dorop. Eh Zaidan. Zaidu masih. Dorop. Tu Zaidan. Rok. Sahu. Tapi walaupun. Nah tadi yang saya pun tarik. Yang agak bawah itu. Kaitannya. Kaitannya Amil. Kenapa modal milhunya harus disebut? Karena kalau modal milhunya enggak disebut. Walaupun dia enggak. Al-Maksud Bilhukmi. Marjeknya Dol-Milhu kemana? Ini yang tadi saya maksud sama kalian. Nyambung kan? Nah ini gitu. Nah ini begini. Kan secara ini udah saya komentari. Udah saya jelaskan. Pemahaman. Yang ada dalam kitab sarah itu. Itu membutuhkan pendalaman. Kalau saya paksakan. Malah ngeboyi otak kalian. Dan terus bagaimana Pak? Kalau secara ini kan udah saya kasih penjelasan tadi. Kalian mutolah diangan-angan. Itu baru menang. Kalau kalian masih enggak paham nanya. Udah gitu aja kesimpulannya. Ngerti? Karena itu. Itu kalau saya. Saya buah khas puntas. Malah ngeboyi kalian. Ngerti kan? Itu. Pelan-pelan. Sambil dihayati. Oh ini begini. Kok kalian masih enggak paham? Tanya dulu sama Yusuf. Kok Yusuf malah segen? Tanya sama saya. Kan ini buktinya belum ada kalian yang pernah nanya. Dulu ada. Dengerin. Dulu ada santri namanya Ali Abdurrahman. Yang saya ceritakan orang Gorontalo. Dia berani kalau nanya. Bahkan debat. Saya enggak pernah marah di debat sama santri-santri yang kritik. Di debat kaitannya ilmu. Jadi guru enggak pernah cagup. Artinya santri yang debat ini berarti dia paham. Berarti maksudnya. Wah nanti suul adab. Enggak ada suul adab ini wilayah pembakasan ilmu. Memang harus begitu. Nantikan saya kalah. Saya pun akan ngakui kekalahan. Gentle. Dalam masalah hukum. Jelas maksudnya. Nah mutola yang benar. Oke nyambung ya. Nah itu yang dimaksud. At-tabiul maksud bilhukmi bilawasitotin. Nah. Kalimat bilawasitotin. Tadi kan dikomentari. Fakorja al-makthuf bibal baktal isbat. Fa'inahu maksudun bilhukmi. Lakin bilawasitotin nih. Kalau itu enggak ada. Oke itu termasuk yang dikeluarkan. Kan makthuf macam-macam. Uruf atos itu kan kemarin ada sepuluh. Ingat. Wau. Iya kan. Fa' Sumah Au Dan seterusnya. Termasuk la dan bal. Oke. Nah bal gak sembarang bal. Bal itu kan malahan bahkan. Gitu kan. Nih. Komajaijul. Ini siapa yang meniru? Siapa yang gini? Zahid. Tapi kalau diteruskan kalimatnya Bal. Amrun. Ini yang berdiri. Bukan Zahid. Tapi malahan. Kenapa? Karena makthuf dibal. Alhamdul kan namanya makthuf. Oke. Makthuf. Dengan urubal. Zahid. Makthuf. Aleh. Jatuh setelah kalam. Ini al-maksud bilhukmi. Persis sama dengan. Bacar. Bedanya. Biwasitotin. Nah kan dengan urubal. Sementara roksan. Itu bilawasitotin. Itu loh. Yang penjelasan. Yang di dalam itu. Nah terus kan. Udah gak apa-apa sahabat. Saya jelasin dah. Waduhiru tarif al-maksud. Anal mobdal minhu. Laisa maksud dan bilhukmi. Untuk akhirnya definisi yang disebutkan. Bahwasannya. Mobdal minhu itu. Bukan yang dimaksud dengan hukum. Wa innamadukiro. Tautiatan. Wa mukadjimatan. Nilbadal. Kalau mobdal minhu. Itu bukan. Kan tadi udah dijelaskan. Lafak. Zahedan. Ini bukan yang dimaksud hukum. Yang dimaksudkan adalah. Rok. Rosa. Oke. Kenapa disebutkan. Karena disebutkan adalah. Tautiatan wa mukadjimatan. Menguaskan. Dan pendahuluan kepada Bacar. Karena menyebutkan maksud. Dengan tujuan nisbat. Setelah. Bacar Tautiati. Setelah kuat. Li zikrihi. Karena disebutkan. Kuat. Karena udah disebutkan. Dorok. Tu. Zahedan. Rok. Sahu. Kan Zahedan udah disebut. Berarti kan dalam memori yang mendengarkan. Kan berarti paham ya. Ternyata. Ternyata. Yang dimaksud. Bukan dipukul Zahed. Secara. Secara. Keseluruhan terhadap badannya. Oroh. Sahu. Oke. Nah itu maksudnya. Yufi tutauki dal hukmi watakri rohu. Walihaza kanafi hukmi takriril amil indal jumhur. Kan itu kronologisnya perbedaan. Emang udah dateng. Eh. Emang udah dateng loh. Menurut jumhur. Tujuannya kan tadi untuk menguatkan. Amil. Tapi walayun wabimat puihi atlorku. Tidak diniatkan dalam maduknya untuk membuang amil. Kan itu asalnya. Oke. Wa kaulu kasi rina al-mubdal minhu fihut mitorfi. Inna mayaknau nabihi minjiyatil makna goliban juna lafti. Tuh. Menurut pendapat mayoritas ulama naku. Bahwasannya mubdal minhu itu dalam hukum. Membuang amil maknawi. Kan itu tadi. Malah hampir. Pulang. Iya lah. Yang dimaksudkan adalah dari sisi makna. Bukan lapatnya. Nah itu contohnya. Bolehnya lapat. Dorok tu zhaedjan roksahu. Kalau sampai tidak didahului oleh dorok tu zhaedjan. Zhaedjannya gak disebutkan. Lam yakun lid domir. Ma ya uju ilaihi. Oke. Domir nanti gak ada tempat marciknya. Tempat kembalinya. Paham ya. Wih. Nyambung. Tidak apa-apa. Satu musim biar ganti halaman. Iza ubdila kan dikit lagi tuh. Iza ubdila smun min ismin. Aw fi'lun min fi'lin. Tabi'ahu fi jami'i rabihi. Iza ubdila. Apabila dibuat badal. Bismar. Ayo. Apa ismun isim. Nah ini masuk pembahasan indi. Iza ubdila. Apabila dibuat badal. Apa ismun isim kata benda. Min ismin dari isim yang lain. Aw fi'lun. Itu atas kepada ismun. Atau dibuat badal. Apa fi'l. Kalau pengen maknanya jelas. Min fi'lin dari fi'l yang lain. Jawabnya iza ubdila. Eh tabi'ah. Maka mengikuti. Apa isim. Yang pertama. Atau fi'l yang pertama. Apa ismun aw fi'lun. Hu pada ismin. Kan itu min ismin. Gerti kan. Gerti isim yang kedua. Kedua. Hu pada ismin. Wa fi'lin. Oh. Fi jami'ai arabihi. Dalam semua erotnya isim yang pertama. Dan fi'l yang pertama tadi. Min raf'il nyatain dari lofak. Wa nasbin dan nasok. Wa khoblin dan khofat. Wa jazmin dan jajin. Wa amilu. Dan bermula amilnya badal. Bapak ayah itu juga. Isim atau fi'l yang dijadikan badal. Mukot darun. Itu dikira-kirakan. Min jin si amil imat kebijih. Dari jenis amil madhuknya badal. Nyambung. Terus kalau ada badal. Kan berarti dia dibaca rofak. Atau dibaca nasob. Atau dibaca jer. Atau dibaca jajim. Yang merofak kan menasob kan mengejer kan menjajimkan. Itu siapa? Amil nyaman. Buk. Dorabtu zaedan roksahu. Yang menasobkan roksahu dalam contoh bapa tulis ini. Itu yang dorabtu. Nyambung. Nyambung kan? Nah. Itu dimaksud. Bukhahar juga. Jangan sampai gak paham. Gitu loh. Wahyadharu kasiron. Ingkana harfadharin. Wajilah amiluhu nafsu amilihi. Wahyadharu udah nampak. Kasiron dengan banyak. Wahyadharu udah nampak apa. Amil. Kasiron dengan banyak. Tingkana jika ada apa amil. Sarfadharin. Bukhaharujir. Maksudnya. Wahamilu kan mukho darun min juzi amili matbukihi tadi. Oke. Nah. Itu. Amilnya yang dikirakan. Yang merupakan jenis amil matbuknya. Itu buahnya. Apabila. Bukhahuruh. Oke. Nyambung. Gitu loh. Wakilnya yang dikatakan. Apa yang gila. Amiluhu nafsu amili matbukihi. Amiluhu bermula. Amiluhu bermula. Amiluhu. 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 bagi itu lepas dari tanda itu nanggep di lapangan lapangannya selebar pekasih selebar Jakarta di mana itu nanggup, ngerti kan? ini pelajaran buat kalian oke lanjutlah wa gila, jadi ada wa gila dan dikatakan apa yang gila amilhu bermula amilnya badal, nafsu amili madbui itu zatnya amil itu zatnya amilnya madbuknya badal jadi ingat, ada istilah tabek madbuk oke, itu kan berlaku umum naat atau kawkit badal ya berlaku tabek madbuk, tapi karena pembahasan ini bab badal perhatikan walaupun gak saya tulis, dengerin dalam bab badal itu nanti ada buruk-buruk-buruk ada ini 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 biar kalian biar kalian gak keder, dengerin, jangan ngantuk ngantuk lagi ini zay dan roh sahbuk gitu ya kan kaitanya gitu itu Iza ubirasmon minismin, au fi'lun min fi'lintabi'ahu fi'i'robihi dalam arti i'robihi itu raf'ihi, nasbihi, raf'ihi, jazmihi kan gitu kan, apal mah, ngapain gitu kan ada apal apabila ada dibuat badal isim dari isim nih makanya ini speedolnya lada berarti kan Zaidan ini namanya Mugdal Minru Mugdal Minru Raksau namanya Mugdal yang diganti gitu loh, ini kan yang digantikan darinya itu namanya Mugdal proses penggantian itu namanya Mugdal merasih kan? tapi ini namanya dalam Mugdal ini tetap namanya Mugdal ya setiap nah berarti kan ini namanya tetap Mug ini tetap namanya Tak Tabe ingat-ingat ya kan sebelumnya abab Taukit Taukit itu kan perbuatannya Ada muakat yang dikuatkan Muakit yang menguatkan Ada namanya Buruk-buruk tau Lapat-lapat tau Taukit Sebelumnya lagi Naat Naat itu ada istilah Manut Naat man Manut berarti sama Manut namanya matbuk Naat nyata Ngerti kan Jangan keter istilah-istilah Seperti itu Oke Wa gila dan dikatakan Apa yang gila Na amiluhu bermula amilnya Bajal nafsu amili matbuk Itu Hakikat atau Amilnya matbuknya Bajal Walaysa dan tidak ada apa amil Tidak ada itu ala niat Takrori Tak boleh tak boleh ting Kan gitu kan We Al-Habib Ini Pak Al-Habib baru tiba Ya iya kan Dari mana Ketiduran Ketiduran Hei Oh Apaan Oh Orang tua Aslan Aslan Dengan Aslan Sama sekali Sama sekali Menurut Kiel Amilnya Amilnya Bajal Itu adalah Nafsu amil ilmat Dorotu Dorotu Zaidan Dorotu Zaidan Ini menurut Kiel Yang menasopkan roh sahuh Itu ya dorotu ini Tapi menurut Jumhur Dorotu Zaidan Rok sahuh Ae dorotu roh Sahuh Ditahtirkan Kan gitu Tapi ada Kiel Yang mengatakan Dorotu Zaidan Yang menasopkan Zaidan Ya dorotu Yang menasopkan Rok sahuh Ya Zaidan Dia-dia juga Maksudnya Naksu amil Lihir Serti kan Wih Nyambung kan Hulutah Wah taro Darmu Lili Wuh Pada ini pendapat Jadi pendapatnya Kiel Amil hu Naksu amil Lih matuh Walai Sa'alaniyati Takroh Amili Aslan Siapa Ibnu Malik Iman Ibnu Malik Itu Sangat Ditaul Ibnu Malik Itu Orang Panyol Orang Andalus Ngerti kan Itu belajar Naku Orang Eropa Maka Ntar Sambil Berkala Kalian Baca Apa Namanya Nandum Alvia Nanti Nanti Kalo Kawakif Hatam Sarnyata Makudi Makudi Kuali Lama 6 Bulan Hatam Nggak Sampai Bisa Bikin 3 Bulan Habis Asar 2 Bulan Hattam 3 2 3 2 3 2 3 3 Nah Kalo kalian udah siap udah paham Naku dasar Sikap Alvia 2 3 4 Jamannya Alma Belum Hari Tuh, lu gak pernah, lu ikut beri, abhi ya pernah ikut, lu lupa, wah no, santri alasir yang tinggal kok udah banyak, makanya jangan-jangan berlaku lu, bahkan Pak Ustaz udah, Pak Ustaz udah ngomong, Pak Ustaz udah ngomong, Pak Ustaz belum ngomong, barangan lu, ngerti, santri alasir yang tinggal, ipung, ipung tuh adeknya, Erlu Bojin, Mandra, Mandra, kok menciw dong, Musola Alpala, terus, apa orang Jepala itu, adiknya Rokit, perempuan, adiknya Sari, bal, iya kan, nah terakhir Ari gitu, udah lipat, sembahirakan, paham itu? Bahkan, namanya umur tuh misterius, sembahirakan lu, dan lu kira, nampang kemudahan, kemudian matinya belakangan, belum tentu, maka kan, dua mangga yang penting aja ada yang jatuh di luar, bahkan masih kembang aja, udah duduk di luar, itu iya kan? Tidak perlu sembahirakan Itlah yastuku, karena tidak menuri, kelembengin, alaihi atas ilim tashmiah, kenamaan, apa dhalika itu? Tidak perlu, alaihi atas ilim tashmiah, kebalik, hak dikotan dalam halikatnya, ila'idha kana kecuali jika ada, apa amiluhu, apa amilnya badal, gua ya amiluhu, amilu madhu iyi, itu amilnya 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 badal. Baru, besok dilanjut, wak bapa, wal bajalu ala'ar ba'ati abba shamiah. Cuman ini kan, kalau saya ngajir ini abis hasar kan emang. Kan kalian banyak yang ini tidak ikut, ini sekolahnya, sekolahnya pagi dengan sekolah sore, siang, maksudnya. Itu banyak yang sekolah siang, nah yang pagi sih. Cuma kan Andrik belum pulang, order pulang untuk langsung tidur Lu iya kan, pulangnya jam 3, bunga mana bunga itu? Eh iya, apalagi bunga Pulang, makan dulu ke neneknya, ya pak? Necek dulu sama neneknya, habis nenek lu Padahal Habibi, necek, bunga, necek Apa lu kiri? Yang Andrik no, masih mana apa-apa Lu diantara wajah-wajah santun, yang paling sedih wajahnya Andrik Dia kan ntarik, gila itu apa? Yang smile gitu Pakai Mio-nya Alia dan Mio-buah Kalau Mio-buah kan Mio-jadul, gak ada smile-smile, bisa lu Pakai Mio-nya Alia kan smile Pakai Mio-nya Alia dan Mio-mio Bukan yang Mio, ngantuk Gitu ya Besok udah sebelum besok Udah 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 tuh Bentar lah, gak apa-apa Ya kan pelan-pelan gitu ya Ya kalau enggak, besok ada apa? Lebul ya Ya lihat besok lah ya Paling enggak masalahnya juga kalau enggak Kalau enggak kita baca juga Nah enggak ngaji kan Ya ngaji sih, ngaji tau kita gak bisa Yaudah pokoknya lu kalau udah pulang sekolah langsung pulang aja lah Apa habis subuh? Siap aja saya gas habis subuh mah Emang enggak apa Kalau orang saya tidur ke jam 8, jam 7 baru tidur Iya kan Cuma malas aja saya kemari kalau cukup Cukup Oke, wal baca lu besok dah Biar Tapi ya udahlah, lihat situasi besok dah Sama kasihan kalau Kalau saya baca kalian belum ada pulang sekolah Kan banyak yang ketinggalan Kayak tadi sore kan cuman Berapa tadi, 7 orang yang ngaji kan? Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan wakil Vansil Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah ila ila anta Astaghfiruka wajubu ilaih Walhamdulillahi rabbil alamin Wa alaikumikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh